PEMBICARA 1 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 Tahun 2021, dalam situasi pandemi, masyarakat desa Sibetan hampir 87,3 persen sudah vaksin COVID-19. Bidang Penataan Ruang atau PO Tahun 2021-2022, pemerintah desa Sibetan tidak banyak melaksanakan pembangunan fisik karena situasi masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Di mana anggaran lebih difokuskan ke pemilihan ekonomi dan pembangunan COVID-19. Sebidang kawasan pemukiman desa Sibetan melaksanakan pemingkaraan sambungan tipanisasi air bersih ke rumah-rumah warga. Dan peningkatan pemilahan sampah plastik sehingga dapat mengurangi pencemaran sampah di desa Sibetan. Bidang Pendidikan Ada pun sarana pendidikan yang ada di desa Sibetan yaitu 4 PAUD, 2 TK, 7 SD, dan 1 SMK negeri. Dari sekian pendidikan hanya 4 PAUD yang dibiayai pemerintah desa Sibetan dari anggaran dana desa. Dan pendidikan yang lainnya masih dibiayai oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya semua pendidikan di desa Sibetan, harapan kami supaya tidak ada masyarakat yang tidak sekolah. Dan di desa Sibetan tidak ada masyarakat yang buta aksar. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Keamanan Desa Sibetan telah membentuk Linmas, di mana Linmas tersebut berjumlah 68 orang. Terkait keamanan di desa Sibetan telah bersinergi dengan polisi, Babinkam Tignas, Babinsa, Pecalong Desa Adat untuk melaksanakan terkait giat-giat keamanan yang ada di desa Sibetan, termasuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tingkat desa, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Desa Sibetan juga sudah menyandang predikat desa seder hukum yang diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan juga ada program restoratif justice dari Kejaksaan Negeri Amblabu. Sehingga keamanan desa dapat berjalan kondusif, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan yang harmonis, dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan yang baik pulau. Ada pun sub-bidang keamanan dan ketentraman desa Sibetan, telah menyelenggarakan pos keamanan desa dengan memberikan BPJS ketenaga kerjaan kepada limas desa. Desa Sibetan juga melaksanakan lomba kepemudaan dan olahraga, yaitu kejuaraan bola voli di tingkat desa, di mana diikuti oleh 13 tim dari seluruh banjar. Desa Sibetan juga melaksanakan pembinaan kepada Karang Taruna, di mana jumlah Karang Taruna 20 orang, yang diambil 2 orang masing-masing banjar dinas. Bidang tak terduga Desa Sibetan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp59.318.700 pada tahun 2021 dan sebesar Rp15.000.000 pada tahun 2022 untuk penanganan bencana dan terrealisasi sebesar Rp7.033.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp3.190.000 pada tahun 2022 di mana letak Desa Sibetan di perbukitan sehingga potensi bencana sering terjadi ketika musim hujan dan angin kencang. Desa Sibetan sudah bersinergi dengan pihak kabupaten. Dalam hal ini, BPBD, Damkar, Polisi, dan TNI untuk menangani bencana yang ada di Desa Sibetan. Desa Sibetan juga mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai dan sembako karantina kepada masyarakat yang kurang mampu berjumlah Rp939.600.000 tahun 2021 dan sebesar Rp493.200.000 pada tahun 2022 dan terrealisasi sebesar Rp929.814.000 di tahun 2021 dan sebesar Rp493.200.000 pada tahun 2022. Ada pun kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten, Provinsi, Pusat, Desa Adat, dan yang lainnya sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Desa Sibetan juga memiliki badan usaha milik desa atau BUMDES di mana BUMDES kami memiliki tiga jenis usaha yaitu Simpan Pinjam, Perdagangan, dan PUMDESA. Desa Sibetan juga memiliki beragam UMKM di antaranya industri payung Bali, batok kelapa, keranjang, dan olahan buah salah. Dan Desa Sibetan juga memiliki destinasi wisata alam yaitu Bukit Pemukuran di mana dapat menjanjikan pemandangan yang indah yaitu laut, gunung agung, dan sawah sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan mancan negara dan dunia sejauh. Bukit Pemukuran Bukit Pemukuran Bukit Pemukuran Bukit Pemukuran Bukit Pemukuran Bukit Pemukuran